Siapa saja yang berhak menerima daging kurban Jadi daging kurban itu Dibagi tiga Dibagi tiga itu maksudnya bukan Diporo tiga Misalnya dagingnya 10 kilo Ini tiga setengah, tiga setengah, tiga setengah Bukan Tidak harus Pas tiga begitu Tapi yang mengambil itu tiga Satu dirinya sendiri yang kurban Dua Untuk disimpan maksudnya Kemudian dua diambil yang kurban untuk dimakan saat itu Yang ketiga dibagikan ke fukuro kaum muslimin Jadi hari idul at-ha itu hari makan-makan Hari makan-makan Makan apa? Makan kurbannya itu Daging kurban Dimakan Jadi dibagi tiga ya Dimakan Disimpan Dimakan Disimpan Dan yang ketiga Dibagikan ke fukuro kaum muslimin Yang berat siapa? Ya fukuro kaum muslimin Orang-orang yang tidak pernah makan daging misalnya kasih mereka Yang makan dagingnya setahun sekali misalnya beri dia Berikan Insya Allah mereka akan berbahagia Tadi malam saya baru merilis video Nanti insya Allah disebar di grup Di Yaman itu ada sebuah kota di dekat Hudaidah itu Disana itu sudah beberapa lama karena gak ada makanan makannya daun Jadi daun Jadi daun gak ada nasi Sudah daun dimasak begitu Di uplek Ya Terus anak-anak ya makan Makan daun Nah mereka itu lebih berhak untuk kita beri daging Karena mereka sudah Jangankan nasi ya Mereka saja makannya makan Daun Karena gak ada yang dipakai untuk Membeli Beras maupun membeli daging Mereka itu kita kirim korban ke mereka Kita kirimkan Untuk Supaya meringankan Beban hidup mereka Meskipun hanya tiga hari atau dua hari kita ringankan Tapi itu sudah luar biasa Itu sudah luar biasa Nah Apakah kafir boleh juga Ini sudah Sudah kita bahas Sebaiknya yang terima Pukorok kaum muslimin Terima kasih telah menonton Terima kasih.